Ini alasan Persebaya akan beri kejutan di Liga 1 musim depan. Persebaya Surabaya mendapat kritikan keras, bahkan kecaman akibat dianggap tak mampu mempertahankan sebagian besar pemain inti mereka di musim lalu. Lantas, Persebaya menjawab itu semua, dengan menyelesaikan perburuan pemain lebih cepat dari tim-tim Liga 1 lainnya. Yang sebagian besar namanya akan diisi oleh pemain muda potensial. Namun dari pandangan kami, Persebaya akan mampu memberi kejutan di Liga 1 musim depan. Dan inilah alasan mengapa Persebaya berpotensi buat kejutan besar di Liga 1 musim depan. Semakin tanggungnya Rizky Rido di baris pertahanan. Rizky Rido semakin menunjukkan peningkatan pesat dari segi kualitas bermain. Polesan dasar dari Aji Santoso, ditambah perpaduan dari Shin Taeyong. Membuat pemain 20 tahun ini, menjadi salah satu sosok paling berpotensi di tim Nas maupun Persebaya. Pemain 20 tahun ini, dipercaya bermain regular di klub, dan di tim Nas. Sudah cukup membuktikan jika Rizky Rido punya kelas berbeda dari pemain pada umumnya. Rizky Rido tak hanya mahir dalam urusan bertahan dan duel satu lawan satu. Ia juga terlihat mampu melakukan umpan panjang akurat, yang langsung menuju striker. Selain itu, Rizky Rido sendiri sudah menunjukkan kelasnya sesuai dengan sepak bola modern. Yaitu selain Piawai bertahan, ia juga mampu mengancam gawang musuh. Yang terbaru, ia mampu mencatatkan satu gol dan satu asis di gelaran SEA Games yang lalu. Untuk urusan memanajemen emosi pun, ia terlihat sangat memukau. Di saat para seniornya yaitu Rahmat Irianto, dan Rizky Kambuaya gagal membendung untuk bertindak ceroboh yang berujung tartu. Namun Rizky Rido sudah mahir dalam urusan mengontrol emosinya. Yang mana, kebanyakan pemain muda lebih cenderung terpancing emosi yang berakibat fatal, yaitu kartu merah. Ia beraksi, namun tak berlebihan. Dan itulah bekal berharga bagi Rido untuk menjadi pemain besar di masa akan datang. Baik di Persebaya maupun Timnas Indonesia. Dan atas dasar itulah kami melihat, pertahanan Persebaya akan jauh lebih kokoh. Ditambah lagi pemain asing asal Brazil. Yang dikenal dengan disiplin dan kekuatan fisiknya yaitu Leo Lelis. Dan perpaduan dua pemain ini, akan membuat Persebaya akan jadi salah satu tim paling sulit ditembus musim depan. Dan begitulah sedikit pembahasan kita, tentang alasan Persebaya akan buat kejutan di musim depan. Menarik kita tumbuh kipra seorang Rizky Rido dalam menjaga pertahanan Persebaya di musim depan. Terima kasih telah menonton!